Intro Oke baik, Assalamualaikum Wr. Wb Bapak Ibu Guru yang terhormat kembali lagi di channel Guru Wabat 21 Media Informasi dan Edukasi Semoga Bapak Ibu senantiasa sehat walafiat yang sedang sakit diberikan kesembuhan Yang dalam kesulitan diberikan kemudahan Jadi Bapak Ibu ada 2 berita baik nih untuk guru-guru sertifikasi penerima TPG TW 1 2023 ya Jadi ada 2 informasi yang pertama Informasi untuk rekan-rekan guru lulusan PPG tahun 2022 kemarin Karena beberapa waktu terakhir ini masih diambang rasa-rasa ragu ya Rasa ragu apakah bagaimana dengan info GTK nya apakah akan valid atau tidak Nah ternyata beberapa waktu terakhir itu kami dapatkan sudah ada informasi dari Rekan-rekan guru di grup-grup guru bahwasannya informasinya seperti ini NRG 22 sudah valid Jam linear sudah muncul dan NRG sudah muncul juga di profil berkah Ramadan Jadi selamat nih untuk rekan-rekan guru Apa lulusan PPG 2022 yang dinanti-nanti sudah muncul ya Ini juga salah satu infositingan dari rekan-rekan guru Ya silahkan cek yang lulus tahun 2022 sudah valid Jadi bukan hanya 1-2 guru yang menginformasikan bahwasannya lulusan PPG 2022 sudah valid Tapi sudah ada beberapa guru Sehingga ini menjadi acuan kami untuk menyampaikan bahwasannya informasi ini benar adanya Seperti itu ya Nah Bapak Ibu yang belum valid barangkali ada faktor-faktor penyebab yang belum terpenuhi Misalnya jamnya belum genap 24 jam ya Atau jam yang Bapak Ibu mengajar tidak linear dengan mapel ijazahnya S1-nya atau sertifikasinya Maka itu juga mempengaruhi Bapak Ibu ya Nah silahkan dicek kembali di davodiknya kalau belum valid dan dipastikan apa penyebabnya untuk dicarikan solusinya Ini informasi yang pertama Yang kedua adalah Ya jangan sampai tampilnya seperti ini Ini editan dari rekan-rekan di grup ya Status validasi tidak valid Keterangannya beban hidup lebih berat daripada beban mengajar Ini postingan kocak dari rekan-rekan guru di daerah untuk sebagai hiburan ya Seperti itu Jadi sekali lagi selamat untuk yang sudah valid PPG 2022 kemarin Selanjutnya Bapak Ibu kami akan menyampaikan update pencairan TPG Triwulan 1 2023 sampai hari ini Baik kemdikbud maupun kemenak Karena kemdikbud sudah ada juga yang cair loh Seperti apa itu? Baik kita mulai pembahasannya Kita mulai informasi yang pertama Lampung Jenjang SMA Dan ini satu dan satu-satunya informasi yang kami dapat hingga hari ini Daerah yang sudah mencairkan tunjangan sertifikasi guru Triwulan 1 2023 Yaitu daerah Lampung Provinsi Lampung ya Jenjang SMA Jenjang SMA otomatis tingkat provinsi ya Seperti itu Dan ada yang menarik Bapak Ibu ya Ini informasi kami dapatkan dari informasi di salah satu guru Alhamdulillah TW1 Jenjang SMA Lampung sudah cair Dan lebih lanjut beliau mengatakan Jam 9 THR nya cair Dan jam 2.00 Serti TW1 nya cair Ini keren-keren ya Jadi dalam satu hari THR cair Kemudian menyusul sertifikasi Triwulan 1 nya cair Ini sangat luar biasa ya Untuk pencairan di daerah Lampung Ini yang kami dapatkan informasi baru daerah Lampung yang sudah mencairkannya Terlepas dari barangkali ada yang daerah yang belum kami dapat informasinya seperti itu ya Selamat untuk rekan-rekan guru SMS derajat di Lampung yang sudah menerima TPG nya Plus THR nya Jadi THR dan sertifikasi cair dalam hari yang bersamaan ini luar biasa sekali ya Semoga daerah-daerah lain segera menyusul Bapak Ibu ya Kemudian untuk naun Kemenak juga sudah banyak daerah yang pencairan ya Berikut ini kami sampaikan daftar Apa naun Kemenak itu memang ada beberapa daerah pencairan Januari dan Februari Bapak Ibu ya Seperti Kemenak Jakarta Timur Kemenak Kampar Kemenak Bone Lotim Kemenak Cianjur Kemenak Tangerang Kemenak Kemudian Indramayu Kemenak Bogor Kemenak Garut Kemenak Babelan Kemenak Kemudian Subang Kemenak Kemudian Jambi Kemenak Agam Kemenak Sukabumi Kemenak Kemudian Bali Kemenak Cirepon Kemenak Itu sudah cair Januari-Februari Ini beberapa data yang kami dapatkan untuk naun Kemenak yang sudah menyalurkan Januari-Februari Mujud 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 Terima kasih.